Playboy dari Nanking Jelit 11. Aku mau bicara. Tutup pintu. Fang Fang melongo. Kekasihnya ini sudah masuk ke dalam dan cepat sekali menyambar kursi, duduk dan sudah menantinya dengan metu bersinar-sinar. Sikapnya itu seperti harimau betina yang sedang beringas. Tapi Fang Fang yang cepat menutup pintu kamar dan berdebar menghampiri kekasihnya lalu bertanya apa yang telah terjadi. Seseorang memfitnahmu. Ayah terhasut. Aku ingin kau bicara terus terang dan jangan bohong. Hektometer, soal apa, Sylvia? Hasutan atau fitnahan macam bagaimana? Aneh sekali sikapmu ini, malam-malam datang menggedor pintu dan membuat aku terkejut. Bukan hanya kau, aku juga terkejut. Sudahlah, duduk di sini, Fang Fang. Ambil kursi itu dan kita bicara serius. Fang Fang berdepak kencang. Tadinya dia sudah gembira dan siap menyambut kekasihnya ini. Sebuah ciuman akan diberikan tapi tiba-tiba saja dibatalkan. Sikap kekasihnya yang seperti harimau kelaparan tak berani diaganggu dulu. Keadaan rupanya bahaya. Dan ketika pemuda ini duduk dan mengambil kursinya, berhadapan dengan kekasihnya maka Sylvia menangis tak dapat bicara. Aku, aku ah, aku sakit hati. Eh Fang Fang mengusap lengan itu. Tentang apa, Sylvia? Ada yang salah? Kau, kau, gadis ini tiba-tiba melepaskan pegangan Fang Fang. Seseorang menuduhmu sebagai playboy, Fang Fang. Ayah ingin menyelidiki ini dan memastikan diri. Playboy. Istilah apa ini Fang Fang tak mengerti, memang belum mendengar istilah itu dan tentu saja dia mengerutkan kening. Tapi ketika kekasihnya bangkit berdiri dan mencengkeram lengannya maka kekasihnya itu bicara bagai petir yang mengejutkan telinganya. Playboy adalah istilah bagi laki-laki yang doyan main perempuan. Kau dianggap playboy atau jelasnya matuk keranjang. Jawablah, apakah benar kau adalah seorang playboy, Fang Fang? Kau katanya pernah bergalang gulung dengan gadis-gadis cantik sebelum aku? Fang Fang kaget bukan main. Ah, apa? Apa katamu, Sylvia? Kau, kau menganggapku seperti itu? Bukan aku, tetapi ayah. Ayah mendengar bahwa kau pernah galang gulung dengan banyak wanita-wanita lain, Fang Fang. Dan kini aku ingin bertanya padamu bagaimana sebenarnya. Fang Fang jatuh terduduk. Tiba-tiba saja dia menjadi pucat bukan main dan perubahan mukanya yang tidak dapat disembunyikan lagi jelas menunjukkan kekagetan yang amat sangat. Pemuda ini merah pucat berganti-ganti dan bingunglah dia bagaimana harus menjawab. Fang Fang teringat petualangan-petualangannya yang lalu dan kekasihnya itu memandang tajam penuh selidik, begitu tajam hingga dia seakan ditodong sebatang pedang berkarat. Dan ketika Fang Fang tak dapat menjawab dan Sylvia menahan sedu sedanya maka gadis ini gemetar mengulang pertanyaannya. Jawablah, apa kata-katamu, Fang Fang? Benar atau tidak berita yang didengar ayah itu? Kau tak perlu menyembunyikan. Hektometer, kau, kau sendiri, Fang Fang menelan ludah. Bagaimana jawabanmu kepada ayahmu, Sylvia? Apa yang kau katakan padanya? Aku menjawab tak mungkin. Aku menjawab bahwa itu adalah fitnah. Kau adalah laki-laki yang selama ini ku kenal sebagai pemuda yang jujur, Fang Fang, juga gagah. Nah, jawab pertanyaan itu dan apakah benar atau tidak. Kalau tidak, aku akan mencari dan membekuk siapa manusia yang telah menuduhmu sedemikian keji ini. Tapi kalau benar, HMM, aku tak percaya, Fang Fang. Kau selama ini ku kenal sebagai pemuda baik-baik dan baru pertama itu jatuh cinta kepada Puteri Wi. Tapi betapapun aku ingin jawabanmu yang benar karena tak mungkin barang busuk tak tercium di kemudian hari, meskipun kau membungkusnya dengan wangi-wangian segunung. Fang Fang terpukul. Sebenarnya hal inilah yang paling ditakutinya kalau dia sudah mulai terbongkar. Memang perbuatan-perbuatannya di masa lalu adalah peristiwa yang tak mungkin ditutup-tutupi, kalau seseorang sudah mengetahuinya. Dan karena dia adalah murid si Dewa Matukeranjang dan didikan gurunya itulah yang membuat dia senang bermain cinta maka Fang Fang terombang ambing antara keinginan untuk mengaku dan tidak. Dia sebenarnya sudah betul-betul bulat mencintai gadis Inggris ini. Sikap dan pribadi Shofia membuatnya roboh dan bertekuk lutut. Tapi khawatir dan cemas kalau pengakuannya akan membuat hubungan mereka putus maka Fang Fang tak dapat menjawab dan masih terombang ambing. Jawablah. Kau takut, Fang. Fang? Kau pengecut? Fang Fang merah padam. Harga dirinya tiba-tiba bangkit. Sikap dan kemarahan Sylvia akhirnya mencambuk dirinya sebagai laki-laki. Dia bukan bencong, dia jantan sejati. Dan, karena gurunya adalah seorang laki-laki yang juga gagah dan jantan akhirnya Fang Fang bangkit berdiri dengan kaki menggigil. Sylvia, agaknya aku memang harus berterus terang. Tapi katakan dulu bagaimana kalau sekiranya benar. Maksudku, apakah kau akan meninggalkan aku dan tega membiarkan aku merana? Gadis itu pucat. Kau benar-benar melakukan itu? Hektometer, benar. Tapi dulu. Aku dulu memang galang gulung dengan banyak gadis-gadis cantik, Syofia. Tapi sekarang setelah aku bertemu denganmu sungguh aku tak melakukan itu lagi dan sumpah demi langit bumi aku mencintaimu seorang. Jadi kau seorang playboy. Istilah itu baru ku dengar sekarang. Tapi sekali lagi. Ku katakan bahwa itu adalah perbuatanku di saat aku belum tiba di istana dan berkenalan denganmu. Tanda petik. Plak-plak Sylvia menjerit, menampar pemuda ini. Kau pemuda berandalan, Fang Fang. Kau kiranya laki-laki yang tak dapat dipercaya. Ah, hancurlah sudah segala pembelahanku di depan ayah dan gadis itu yang menangis mengguguk memaki-maki. Fang Fang tiba-tiba memutar tubuhnya berkelebat pergi, mengeluh dan menutupi mukanya dan Fang Fang terbelalak. Pemuda ini pucat menerima makian itu, juga tamparan yang mendarat di pipinya. Tapi begitu melihat seng pujaan melompat pergi tiba-tiba Fang Fang memanggil dan berkelebat mengejar. Sylvia, tunggu. Seng gadis tak menghiraukan. Sylvia terpukul hebat oleh pengakuan Fang Fang tadi. Tak dikiranya bahwa pemuda yang dibelanya mati-matian di depan ayahnya ternyata benar adalah seorang pemuda pemain cinta, playboy dan sudah melakukan itu seperti yang dikatakan Fang Fang tadi. Tapi ketika dia mengguguk dan meneruskan larinya tiba-tiba Fang Fang telah menyambar dan menangkap kundaknya. Lepaskan gadis ini membentak. Kau pemuda yang tak patut dibela, Fang Fang. Kau pemuda yang memalukan aku. Maaf, Fang Fang tak peduli, sudah mencengkeram dan menarik gadis ini, memutar tubuhnya. Kau tak adil, Sylvia. Aku ingin protes. Protes? Kau, kau mau protes? Ah, Jahanam. Keparat dan Sylvia yang memekik serta marah besar tiba-tiba menendang dan menghantam pemuda ini, dua-tiga kali dan beberapa pukulannya pun masuk. Fang Fang terhuyung namun tidak membalas. Dan ketika gadis itu berteriak-teriak dan Fang Fang terhuyung mengeluh pendek maka satu tendangan putar membuatnya terlempar dan terbanting roboh. Des. Fang Fang terkapar. Sylvia akhirnya terkejut dan tersentak melihat itu. Fang Fang tak bergerak-gerak lagi dan dikiranya pemuda itu mati. Celaka. Dan ketika dia menangis dan menghambur ke depan, menjerit dan mengguncang pemuda itu ternyata tiba-tiba Fang Fang bangkit berdiri. Kau pukulah aku, kau bunuhlah aku. Ah, mana pisau belatimu, Sylvia? Bunuhlah, dan aku tak akan melawan. Kau, kau tidak mati belum? Kalau begitu. Tanda petik. Kalau begitu bunuhlah aku. Atau kau dengar kata-kataku dulu dan dengarkan protesku ini. Fang Fang menyambar, kecekat dan gelisah dan tak ayal gadis itu pun terseduh-seduh. Dan ketika Sylvia meronta namun Fang Fang mencekalnya erat maka pemuda ini terhuyung berkata menggigil. Sylvia, kau tak adil. Kau menyuruhku jujur. Kau menyuruhku bersikap jantan. Tapi beginikah akhirnya segala penerimaanmu? Memang tak ku sangkal bahwa sebelum di es ini aku adalah pemuda yang suka jatuh cinta, Sylvia. Tapi aku bukan hidung belang karena semua yang ku dapatkan adalah gadis baik-baik yang tak pernah ku paksa. Ketarat. Dan itu kau katakan lagi kepadaku? Kau ingin berulang-ulang memberitahukannya kepadaku agar hatiku tertusuk-tusuk dan luka. Jahanam, kau keji, Fang Fang. Kau tak tahu malu. Hektometer, apa maumu? Tadi kau sudutkan aku untuk bersikap ksatia, Sylvia. Dan sekarang setelah semuanya itu kuakui tiba-tiba saja kau marah. Apakah kau ingin aku bohong dan mendustai dirimu? Apakah kau ingin aku bersikap tak jujur dan munafik? Begitukah? Hektometer, aku pantang menyangkal perbuatan-perbuatanku sendiri, Sylvia. Aku laki-laki yang masih mempunyai harga diri. Baiklah, kau boleh tinggalkan aku kalau kau tak suka padaku. Sylvia tertegun. Akhirnya dia merasa tak keruan juga setelah Fang Fang bersikap seperti itu, merasa dirinya keterlaluan dan berdirilah pemuda itu berkerut-kerut. Suara Fang Fang yang menggigil namun penuh rasa luka serasa menghunjamnya pula, tak kuat gadis ini. Dan ketika Fang Fang memejamkan metu dan menangis, hal yang belum pernah dilihatnya tiba-tiba gadis ini mengguguk dan menubruk pemuda itu. Ah, maafkan aku, maafkan aku. Kau, kau keterlaluan dan juga menyakiti hatiku. Hektometer, aku tahu. Tapi aku tak merasa membohongimu, Sylvia. Selama hubungan ini kau tak pernah bertanya dan aku tak merasa bersalah. Tapi kau juga tak pernah bilang. Haruskah itu? Perlukah itu? Baru sekelumit begini saja kau sudah marah-marah, Sylvia. Apalagi kalau aku bilang dan bicara di depan. Rasanya tak bijak dan tak perlu. Ah, kau, kau Jahanam dan Sylvia yang mencengkeram serta meremas-remas Fang Fang akhirnya membuat Fang Fang lega dan terhibur karena dari kata-kata gadis itu taulah dia bahwa kekasihnya masih mencintanya. Sylvia hanya marah tapi tak membenci. Dan ketika dia berkata bahwa semuanya itu telah lewat dan selama ini tak pernah lagi dia bermain-main seperti dulu maka Sylvia rupanya dapat menerima meskipun dia gemas dan menggigit pundak pemuda ini. Aku tak tahu lagi apa yang harus ku katakan kepada ayah. Ah, kau sudah tak bersih. Hektometer Fang Fang mendorong, menatap rajam gadis ini. Menurut guruku tak ada pria bersih di dunia ini, Sylvia. Kalau ayahmu sok bersih maka aku sesungguhnya meragukan. Apakah dia juga bersih? Laki-laki hampir semuanya kotor, tak ada yang bersih. Dan karena guruku sendiri yang bilang maka aku percaya. Aku memang juga tidak bersih, tapi setidak-tidaknya aku masih memiliki kejujuran. Sylvia terpukul. Memang dia tahu bahwa laki-laki lemah terhadap seks. Untuk itu mereka mudah terjerumus dan akhirnya kotor. Siapa laki-laki di dunia ini yang mengaku dirinya bersih? Adakah mereka yang betul-betul bersih dan suci? Nyaris tak ada, kalaupun ada amatlah langka. Maka ketika Fang Fang bicara tentang ayahnya sendiri dan Sylvia memang pernah sekali dua melihat ayahnya itu terlibat hubungan dengan wanita-wanita cantik, di pesta atau di tempat-tempat hiburan maka gadis ini menekan kekewaannya dengan cengkeraman kuat. Sudahlah, aku tahu. Tapi, tapi berjanjikah kau bahwa setelah ini kau tak akan bermain wanita lagi, Fang Fang? Berjanjikah kau bahwa cinta kita haruslah dibina dan dijauhkan dari segala sesuatu yang kotor? Aku berjanji, Sylvia. Dan sesungguhnya sejak aku mendapatkanmu maka aku tak pernah lagi galang gulung dengan wanita lain. Sungguh? Sumpah. Demi ayah ibuku kau tak mempunyai ayah ibu. Hektometer, kalau begitu demi langit dan bumi. Kalau aku bohong biarlah aku mati di sambar geledek. Tidak, aku tak mau. Cukup dan ketika Sylvia ngeri dan memeluk pemuda ini maka keduanya sudah berangkulan dan Fang Fang berkata bahwa semuanya itu sudah lewat. Bahwa apa yang pernah dialakukan adalah peristiwa masa lalu dan tak akan diulanginya lagi. Hal itu tak akan terjadi di masa depan dan Fang Fang bersumpah. Dan ketika kekasihnya percaya namun tentu saja kurang puas maka Sylvia berkata sebaiknya mereka cepat-cepat menikah dan pergi meninggalkan negeri itu. Kau harus melamarku, lalu kita meninggalkan Tiong Goan. Hektometer, tentu. Tapi aku masih harus menunggu guruku, Sylvia. Tapi kenapa harus meninggalkan negeri ini? Tidak kerasankah kau di sini? Bagaimana bisa kerasan? Kalau kau bertemu lagi dengan bekas kekasih-kekasihmu itu tentu semuanya bisa runyam, Fang Fang. Aku tak menghendaki itu dan ingin pergi. Baiklah, Fang Fang merah mukanya. Aku akan mengikutimu dan boleh atau tidak suhu akanku paksa. Sylvia Girang Akhirnya Fang Fang berjanji bahwa begitu gurunya tiba lamaran akan segera dilakukan. Perkawinan akan dicepatkan dan mereka pergi meninggalkan Tiongkok. Fang Fang sudah siap untuk ke Inggris, negeri AS Ing di mana merupakan negeri calon istrinya itu. Dan ketika malam itu mereka berpisah dan Fang Fang melepas kekasihnya dengan penyesalan maka pemuda ini mengecup kening kekasihnya dengan kata-kata bersalah. Sylvia, maafkan aku. Tapi aku telah berkata jujur. Mudah-mudahan kau tak membenci aku dan tidak meninggalkan aku. Sudahlah, gadis itu mendorong. Sekarang aku harus menghadapi ayah, Fang Fang. Dan aku tak tahu bagaimana kata ayah nanti. Kalau dia tak setuju, aku tetap ada pendirianku maksudmu. Aku tetap mencintaimu, Fang Fang. Perbuatanmu adalah perbuatan wajar laki-laki pada umumnya. Itu kau lakukan sebelum bertemu denganku. Kalau sudah, hektometer, tentu aku meninggalkanmu. Maaf, terima kasih, Sylvia. Baiklah, sampai ketemu lagi Fang Fang menunduk, mencium jari kekasihnya itu dan gadis itu pun berkelebat pergi. Dan ketika Fang Fang masih termangu dan berdebar tak enak, diam-diam ingin mengetahui bagaimana reaksi calon ayah mertuanya. Maka dia pun berkelebat dan, membayangi kekasihnya itu. Nah, ceritakan, Chuan Smith ternyata menunggu. Bagaimana jawaban Fang Fang Sylvia? Apa katanya dan apakah benar atau tidak berita yang ku dengar itu? Sylvia masuk, menutup pintu kamar. Lalu ketika gadis itu terisak dan mermas jari tangannya dia mengangguk. Apa yang ayah dengar memang benar? Fang Fang mengaku. Hektometer, apakah taku seng ayah bangkit, langsung bersinar-sinar. Sudah ku duga pemuda itu bukan pemuda baik-baik, Sylvia. Dan sebaiknya kau putuskan hubunganmu dengan murid si Dewa Metu Keranjang itu. Tidak, Sylvia tiba-tiba mengejutkan ayahnya. Fang Fang memang benar melakukan itu, ayah. Tapi semua dilakukan sebelum bertemu denganku. Dia tidak bersalah dan masih kuanggap jujur. Apa? Kau membelanya juga? Hektometer gadis, ini tersipu merah. Aku telah melihat kejujurannya, ayah. Dan aku telah menetapkan hati bahwa dia tetap patutku cinta. Fang Fang memang telah main-main dengan banyak wanita, tapi itu dilakukan sebelum bertemu denganku. Dan karena hal itu telah ku tanyakan padanya dan dia menjawab dengan jujur. Maka aku masih menaruh harapan padanya untuk dapat menjadi calon suamiku yang baik. Kejujuran sulit dicari, apalagi dari laki-laki. Kalau Fang Fang masih memiliki kejujuran itu maka aku masih menganggapnya berharga dan pantasku belai. Kau gila seng ayah terkejut. Apa yang terlihat belum tentu seperti apa yang terkandung, Sylvia. Bocah itu bisa saja pura-pura jujur untuk tetap memikat hatimu. Tidak, Sylvia menggeleng. Kejujuran Fang Fang bukanlah kejujuran yang dibuat-buat, ayah. Kejujurannya adalah kejujuran sejati dari watak dasar. Dia adalah murid si Dewa Metu Keranjang, dan gurunya mendidik agar muridnya itu tetap bersikap ksataya, hal yang telah kubuktikan. Ah, kau kemasukan iblis. Pengaruh bocah itu rupanya telah benar-benar merasukimu. Selaka, kau tak dapat dinasihati lagi, Sylvia. Kau anak perempuan yang tak dapat diberi kata-kata baik oleh orang tua. Lalu, kalau begitu, bagaimana selanjutnya? Kau tidak memutuskan hubunganmu dan cepat-cepat saja menjauh. Tidak, justru Fang Fang ku suruh cepat-cepat melamar diriku, ayah. Begitu gurunya tiba. Aku ingin membawanya pergi dan hidup di negeri kita. Seng ayah melotot. Kau gila. Bagaimana kalau dia kambuh? Kau kira dia tak dapat main main perempuan dengan wanita-wanita di negeri kita? Hektometer, Fang Fang telah bersumpah, ayah. Dan aku. Sumpah itu bohong, dusta. Sumpah itu dapat dipermainkan dan tak dapat dipercaya. Tidak. Fang Fang bukan manusia seperti itu, ayah. Dan aku percaya padanya. Asal dia tetap di dekatku tentu aku dapat mengendalikannya. Berak M.R. Smith menghantam permukaan meja. Kau terlalu sekali, Sylvia. Kau benar-benar sudah mabok kepayang dengan bocah itu. Ah, ingin sekali ku tendang murid si Dewa Metu Keranjang itu. Ingin ku campakan dia dan ku kubur hidup-hidup. Keparat, kau memalukan keluarga Smith. Hektometer, memalukan bagaimana, ayah? Apa yang telah ku perbuat? Eh, bukankah kau telah tergila-gila padanya? Bukankah di dunia ini seolah sudah tak ada lagi pemuda lain kecuali S.I. Fang Fang itu? Dan kau menerimanya, Sylvia? Kau siap menjadi suami pemuda itu yang sudah galang gulung dengan banyak wanita. Laki-laki atau pemuda yang sudah bersikap seperti itu tak dapat dipercaya lagi dalam sebuah perkawinan. Ayah terlalu kejam, Sylvia tiba-tiba menangis. Lalu bagaimana pandangan ayah tentang calon menantu yang baik? Bukankah harus bangsa barat dan sama-sama ras? Bukankah harus juga orang kulit putih di mana menurut ayah hanya orang kulit putih sajalah yang memiliki martabat tinggi? Kau tak adil, yah. Kau tak berperi kemanusiaan. Sikapmu yang diskriminatif begini hanya memecah belah persatuan umat di dunia. Sang ayah melengking. Tiba-tiba sajah Twan Smith ini ledak dalam satu kemarahan luar biasa, mementak dan meloncat menampar puterinya itu. Dan ketika Sylvia menjerit dan roboh terpelanting tiba-tiba pintu kamar terbuka dan masuklah James, puteranya. Ayah, apa ini? Kau ribut-ribut malam-malam begini adikmu. Adikmu laki-laki itu menggigil, menuding. Hampir tak dapat bicara. Dia mengatakan aku tak berperi kemanusiaan, James. Adikmu ini sekarang menjadi luar biasa kurang ajarnya setelah bergaul dengan Fang Fang. Ah, keparat dia. Terkutuk. Sylvia sekarang berani kepada orang tua sendiri. James terkejut. Dia lari ke kamar itu karena mendengar ribut-ribut dan suara pertengkaran, mendobrak dan melihat adiknya roboh terpelanting, ketika baru saja ditampar ayahnya. Dan ketika pemuda itu tertegun mendengar kata-kata ayahnya maka Twan Smith jatuh terduduk dan batuk-batuk. Ramailah suasana di kamar ini. Sekarang Sylvia menangis dan terseduh-seduh. Kakaknya bengong namun cepat mengangkatnya bangun. Dan ketika pemuda itu beralih pada ayahnya dan memberikan obat maka laki-laki setengah bayi itu bangkit berdiri, terhuyung. Aku tak mau minum obat dari kamar ini. Biar aku kembali. Sylvia mengguguk. Akhirnya seng ayah tertatih gemetar melewati dirinya. Twan Smith tak mau lagi melihat puterinya itu dan menjeritlah Sylvia oleh tangis yang menyayat. Tapi ketika pintu kamar dibanting dan kakaknya menahan maka Sylvia ditanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Masalah Fang Fang, masalah hubunganku dengannya. Tanda petik. Hektometer, ada apa lagi? Bukankah sudah disetujui ayah dan tak ada apa-apa? Tidak, tidak. Ayah, ayah, ah, bagaimana harusku jelaskan? Ayah mendengar bahwa Fang Fang seorang matuk keranjang, James. Dan aku diminta agar melepaskan hubungan dengannya. Hektometer, matuk keranjang? Maksudmu seperti gurunya ya? Dan bagaimana hasilnya? Apakah benar dia? Tanda petik. Tidak, itu dulu. Dulu sebelum Fang Fang bertemu denganku. Pemuda itu mengakui semua perbuatannya dan memang benar dulu dia menjalin hubungan dengan banyak gadis-gadis cantik, James. Tapi setelah dia bertemu denganku dan kami saling mencinta Fang Fang tak pernah melakukan itu lagi. Hektometer, aku juga mendengar begitu, mendengar bagaimana? Bahwa Fang Fang galang gulung dengan gadis-gadis cantik. Tapi aku tak mau memberitahukan ini padamu. Seng adik terkejut, terbelalak. Kau, kau juga tahu maaf, Seng kakak menunduk. Aku sudah tahu beberapa hari yang lalu, Sofia. Tapi terus terang aku tak suka menceritakannya kepadamu. Aku melihat cintamu kepada Fang Fang demikian besar, dan Fang Fang kuliah tak pernah melakukan yang macam-macam setelah hubungannya denganmu. Ah Sofia terseduh, menubruk kakaknya ini. Kau baik, James. Kau memang kakak yang baik. Tapi bagaimana pendapatmu tentang Fang Fang itu? Dapatkah dia dipercaya? Lo Seng kakak tersenyum. Kaulah yang lebih tahu itu dari aku, Sofia. Kau yang lebih mengenalnya karena kalian rantang runtung. Tapi kau diam saja. Berarti kau. Benar, pemuda ini memotong. Aku mempercayai Fang Fang, Sylvia. Kalau tidak, HMM, tentu aku sudah mencegah hubunganmu dengannya. Fang Fang adalah pemuda gagah, wataknya cukup kesatria. Barangkali sepak terjangnya yang lalu adalah akibat sepak terjang gurunya saja. Benar, Sylvia gembira. Apa yang kau simpulkan adalah benar, James. Tindakan Fang Fang dulu-dulu itu memang sebagian karena ajaran atau dorongan gurunya. Aku sudah menanya pemuda itu dan Fang Fang tidak menyangkal. Kau menanyainya? Karena ayahku kira bohong. Hektometer. Lalu bagaimana reaksinya, Sylvia dia berterus terang. Fang Fang jujur. Ah, hebat pemuda ini kagum. Jarang ada pemuda yang mau mengakui perbuatan-perbuatan buruknya, Sylvia. Apalagi kalau sudah menyangkut wanita. Dan dia sudah berhubungan pula denganmu. Ah, Fang Fang telah mengambil resiko dengan putusnya hubungannya kalau kau sudah tak dapat menerima dan marah-marah padanya. Aku memang marah-marah, tapi aku mencintanya karena dia tetap jujur. Ah, semoga tak ada sesuatu lagi yang buruk James memeluk adiknya. Fang Fang adalah pemuda pilihan, Sylvia. Kuharap kau bahagia dengannya. Sebaiknya kalian cepat menikah dan meninggalkan negeri ini. Ya, aku sudah minta itu kepada Fang Fang, dan bagaimana jawabnya? Menunggu gurunya. Hektometer, benar. Dewa Matukeranjang katanya dikirim ke perbatasan, memadamkan pemerontakan. Kalau orang tua itu cepat kembali dan mau segera melamarmu untuk muridnya memang sebaiknya kalian cepat pergi dan menikah. Dan kau tetap mendukungku, James. Kenapa tidak pemuda ini tersenyum? Kau adikku satu-satunya, Sylvia, dan perempuan lagi. Aku akan mendukungmu dan membelamu. Sudahlah, sekarang kau beristirahat, dan besok ayah akan kubujuk. Pemuda ini tertawa, mencium kening adiknya dan berputarlah dia meninggalkan adik perempuannya. Tapi ketika Sylvia berseri-seri dan girang bahwa kakaknya selalu membelanya tiba-tiba gadis ini meloncat menyambar. Tunggu, ada sesuatu yang ingin ku tanya Hektometer, apa? Berita itu. Dari mana kau dapatkan, James? Dan dari mana pula ayah tahu itu? Ah, pemuda ini tiba-tiba berkerut kening. Ku kira tak perlu kau ketahui, Sylvia. Semua orang agaknya tahu atau dapat menduga karena Fang Fang adalah murid si Dewa Matuk Keranjang. Tidak, itu bukan jawaban, James. Lebih baik kau terus terang dan katakan padaku. Aku keberatan, kakaknya menarik diri. Tak perlu kau tahu, Sylvia. Cukup apabila kau ketahui bahwa aku tetap melindungi dan berdiri di belakangmu, James. Seng kakak sudah menutup pintu kamar. James tak mau menjawab dan Sylvia tiba-tiba menggigit bibir. Dan ketika gadis itu tak puas dan membuka pintu kamarnya mendadak gadis ini berkelebat dan menangkap kakaknya kembali. James, bukankah Michael yang memberi tahu umum? Bukankah Jahanam itu? James terkejut. Kau bilang apa? Aku tidak menyatakan siapa-siapa, Sylvia. Lepaskan dan pergilah tidur. Shofia didorong. Ganti terkejut dan berjalanlah pemuda itu dengan langkah lebar menuju ke tempatnya sendiri. Dan ketika Seng adik masih tertegun dan pemuda itu lenyap di tikungan. Maka Sylvia terisak dan Fang Fang yang diam-diam menonton semuanya itu dari atas menahan napas dalam-dalam. Keparat, banyak orang sudah mulai mengetahui sepak terjangnya. Bagaimana Kau keadaan semakin memburuk dan berbahaya saja? Ah, dan dia harus mempertanggungjawabkan semuanya itu. Dia tak akan dapat mengelak dan Fang Fang. Tiba-tiba saja mengeluarkan keringat dingin teringat semua perbuatan-perbuatannya dengan Eng Eng maupun Ming Ming, juga gadis-gadis lain yang pernah dicintainya dan digauli. Dan teringat betapa Ceng Ceng hamil dan gadis itu mengandung gara-gara perbuatan mereka berdua maka Fang Fang serasa dihantui bayangan raksasa yang amat menakutkan. Bagaimana kalau kejadian ini diketahui Sylvia juga? Mungkinkah gadis itu tahu? Ah, tak mungkin. Ceng Ceng maupun yang lain-lain tak tahu kalau dia ada di sini. Nenek-nenek lihai dan anak-anak muridnya itu tak ada yang tahu kalau Suhaunya lari dan bersembunyi di istana. Kalau dia ketawan maka gurunya juga berarti ketawan. Dan hal itu tak mungkin. Suhaunya menjamin bahwa istana adalah tempat yang aman. Tak akan ada yang tahu dan dia boleh menenteramkan hati. Dan ketika Fang Fang teringat ini maka dia pun terhibur dan sedikit tetapi pasti dia dapat menenangkan diri, melihat Syofia berkelebat memasuki kamarnya dan gadis itu pun memadamkan lampu. Ah, Fang Fang lega meskipun tak tenang seratus persen. Dan ketika malam itu dia kembali ke kamarnya dan kebat kebit memikirkan perbuatan-perbuatan masa lalunya maka Fang Fang diam-diam mendongkol kenapa gurunya tidak cepat pulang. Apakah gurunya itu keluyuran dan mendapat kekasih lagi? Dan karena gurunya adalah laki-laki perayu dan amat lihai merobohkan wanita maka boleh jadi hal itu terulang. Fang Fang gemas. Dia akan menegur gurunya itu kalau datang. Dia akan memprotes gurunya karena tiba-tiba saja dia melihat bahwa hal itu tak baik. Setelah dia bergaul dan berkenalan dengan Sylvia tiba-tiba saja sesuatu yang agung dan luhur dilihat pemuda ini dari kekasihnya itu. Sylvia amat menjaga kesucian, mengagungkan perbuatan-perbuatan baik dan segala hal yang tidak wajar tak pernah dilakukan gadis itu. Ah, betapa mulianya. Betapa agungnya. Dan ketika Fang Fang teringat bahwa gadis yang satu ini memang lain daripada yang lain maka dia kagum. Sylvia gadis yang hebat. Dalam keadaan terangsang dan dicumbuk pun gadis itu tetap tak mau melakukan hubungan intim. Padahal, gadis-gadis lain, seperti Eng Eng dan Ming Ming M. isalnya, akhirnya roboh juga setelah kena cumbu dan rangsangan berahinya. Eng Eng dan yang lain itu akhirnya bertekuk lutut oleh berahi. Mereka seolah tak mempunyai tameng untuk menjaga diri. Dan karena tameng itu tak dipunyai dan mereka akhirnya roboh dan menyerah maka Fang Fang menaruh kekaguman besar pada gadis kulit putih itu. Hektometer, selama hidup baru kali ini dia menemui model seperti itu. Sylvia berkata bahwa laki-laki adalah makhluk yang mau menangnya sendiri. Habis manis sepah dibuang, begitu kata gadis itu tentang laki-laki. Dan karena hal ini rupanya sudah merupakan pendirian atau sikap dari kekasihnya itu maka selama ini tak pernah Sylvia mau diperlakukan di luar batas. Cukup, hanya berciuman saja. Atau aku akan memutuskan hubungan dan kita berpisah begitu pernah gadis itu bicara. Fang Fang penasaran dan coba bertindak jauh, melepas dan siap merebahkan gadis itu di atas rumput. Melihat naganya, Sylvia pun terangsang hebat dan Fang Fang melihat tanda-tanda itu. Tapi begitu keadaan mau memuncak dan Sylvia dapat menahan diri maka Fang Fang kaget dan tercengang juga. Kita belum suami istri. Aku tak mau bertindak jauh dan ternoda. Jagalah ini, Fang Fang. Seharusnya sebagai kekasih yang baik kau tak akan menjerumuskan aku. Hektometer Fang Fang merah mukanya, teringat itu. Apakah salah, Sylvia? Bukankah kau kekasihku? Benar, tapi belum istrimu, Fang Fang. Kita hanya kekasih, seperti katamu sendiri. Kalau kau pemuda baik-baik justeru. Seharusnya kau ikut menjaga aku, bukan mau mengajak begituan. Fang Fang terpukul. Sylvia menolak tegas dan gadis itu berkata bahwa perbuatan mereka tak boleh terlalu jauh. Kalau ada apa-apa pihak gadislah yang biasanya kalah. Kaum lelaki bisa senaknya meninggalkan pergi dan gadis yang menjadi korban akan merana. Noda itu bakal tak dapat dihapus, air itu akan melekat seumur hidup. Dan ketika semuanya itu membuat Fang Fang tertampar dan menjadi marah maka hari itu hampir saja menjadi hari pertikaian mereka. Aku tak mengatakankah sebagai lelaki senaknya. Yang kukatakan adalah lelaki pada umumnya, kaummu yang biasanya bersikap kurang penuh tanggung jawab. Aku hanya menjaga diriku sendiri, Fang Fang. Tak perlu kau marah. Tapi kau menghinaku. Kau mengatakan aku kurang tanggung jawab. Siapa bilang begitu? Yang kukatakan adalah kebanyakan kaummu, Fang Fang. Dan bukti-buktinya banyak. Aku sekedar menjaga diriku sendiri dan kukira aku tidak salah. Atau kau mau memaksaku dan aku akan memaki-makimu. Fang Fang terkejut. Sylvia akhirnya menangis dan menutupi mukanya. Pakaian yang tadi mau dilepas Fang Fang sudah buru-buru dikenakannya kembali. Dan ketika gadis ini mengguguk dan melompat pergi maka Fang Fang termangu-mangu mendengar semuanya itu. Akhirnya sadar dan mengakui bahwa pada galibnya Sylvia hanyalah menjaga dirinya belaka. Gadis itu benar dan tak perlu dia marah. Dan ketika dia mengejar dan minta maaf maka untuk hari-hari kemudian Fang Fang tak berani coba-coba lagi. Kau harus menjagaku, Fang Fang, bukan malah merusak. Kalau kau coba-coba lagi bertindak sejauh itu terpaksa aku melepas hubungan kita dan kau carilah gadis yang lebih gampang. Maaf, maaf Fang Fang terpukul, tapi juga sekaligus kagum. Aku salah, Sylvia. Percayalah, lain kali aku tak akan mengulangi itu. Sylvia terisak. Akhirnya hubungan mereka baik kembali dan rasa kagum yang besar akhirnya menambah rasa cinta di hati Fang Fang. Gadis barat ini lain daripada yang lain, benar-benar lain, istimewa. Dan ketika untuk selanjutnya hubungan mereka berjalan dengan lembut dan seperti biasa maka Fang Fang bangga dapat menjalin cinta dengan gadis kulit putih ini. Sayang terganggu dengan perbuatan-perbuatannya di masa lalu dan hari itu peristiwanya terbongkar. Galang gulungnya dengan gadis-gadis lain terbuka, Sylvia tahu dan Twon Smith pun tahu. Ah, calon mertuanya itu tahu. Dan ketika malam itu Fang Fang tak nyanyap tidurnya karena diganggu bayang-bayang menakutkan maka dia coba tidur dengan membenamkan kepala di bawah bantal. Lalu mencaci maki gurunya yang dianggap gara-gara Fang Fang pun akhirnya terlela dan tidur setelah menjelang pagi. Mari kita tinggalkan sejenak pemuda yang lagi dirundung resah ini. Fang Fang memang boleh memaki-maki gurunya, dan sepantasnya pemuda menegur gurunya pula karena kenapa gurunya itu tak segera pulang. Karena Dewa Matukeranjang, kakek yang dimintai tolong membekuk tokoh-tokoh pemberontak di perbatasan sana ternyata memang menyeleweng dari tugasnya. Apa yang terjadi? Kebiasaan sikap yang buruk. Dewa Matukeranjang, yang seharusnya cepat-cepat ke perbatasan ternyata mendapat gangguan di tengah jalan. Kakek ini sedang terbang dengan cepatnya ketika satu hari kemudian dia tiba di kota Cipo, yakni sehari perjalanan lagi sebelum mencapai perbatasan. Dan ketika dia sedang enak-enaknya melakukan perjalanan cepat tiba-tiba telinganya yang tajam mendengar denting senjata beradu, disusul bentakan-bentakan dan lengking marah seorang wanita. Ah, mendengar suara wanita tiba-tiba saja kaki kakek ini tak mau bergerak, berhenti dan menoleh. Dan ketika jerit atau pekek wanita itu disusul tawa dan sorakan panjang pendek maka kakek ini berkelebat dan sudah meluncur ke kiri, mendekati hutan yang penuh pohon-pohon pek. Kakek ini memang akan selalu tertarik kalau dia mendengar suara wanita, apalagi kalau wanita itu berumur empat puluhan dan tubuhnya masih terawat baik. Ada kesukaan di hati kakek ini untuk menikmati dan berkenalan dengan wanita-wanita separuh baya. Untuk yang muda, yang masih gadis, aneh sekali kakek ini tak begitu suka. Fang Fang pernah menanyakan kenapa gurunya bersikap seperti itu dan lain dari orang-orang tua lain. Dan ketika kakek ini tertawa dan berkata bahwa wanita-wanita yang sudah empat puluhan begitu biasanya sudah matang dan tidak bau kencur maka Fang Fang melonggo mendengar kata-kata kakek yang luar biasa ini. Aku bukan pelalap daun-daun muda. Aku sudah tua, itu bagianmu. Haha, bagiku yang nikmat adalah justru wanita-wanita separuh baya, Fang Fang. Mereka itu tak perlu diajari lagi dan biasanya sudah tahu bagaimana memainkan seni bercinta. Yang pupuk bawang, yang kinjis-kinjis itu masih ingusan. Aku tak menginginkannya, sudah bukan jamanku. Biarlah mereka yang muda-muda menjadi bagianmu dan yang tua-tua adalah bagianku. Haha, suhu tak suka pada yang muda-muda? Weh, suka bagaimana, bocah? Aku hanya ingin bersenang-senang dalam menyelesaikan sisa hidupku yang tidak seberapa ini. Dan aku ogah mengajar yang muda-muda itu. Lagi pula, sudikah mereka dengan orang yang sudah setua bangka aku? Haha, kalau di dunia ini tak ada pemuda-pemuda macamu barangkali kesukaanku akan ku robah, Fang Fang. Tapi karena kau generasi penerusku biarlah kau. Yang menikmati yang muda-muda dan aku si tua bangka ini yang tua-tua. Haha. Fang Fang melongo. Kata-kata gurunya ini aneh. Biasanya, begitu yang sering dia dengar, kakek-kakek macam gurunya ini justru doyan daun-daun muda. Mereka itu sering diincar dan pasti disambar, itu kenyataannya. Tapi bahwa gurunya membiarkan yang muda-muda untuknya sementara yang tua-tua biarlah menjadi bagian gurunya saja maka dia tersenyum dan tertawa lebar. Suhu aneh. Kenapa lain dari orang-orang tua lain? Kalau aku, HMM, justru sebaliknya, suhu. Kalau aku seusiamu barangkali aku tetap mengincar yang muda dan kinyis-kinyis. Haha, kalau begitu kau lebih hebat daripada gurumu. Terserah, lakukan saja besok dan sementara ini kesukaanku adalah betina-betina tua. Tua tapi masih penuh semangat. Haha. Fang Fang tersenyum geli. Percakapan sekilas itu telah memberi gambaran bahwa gurunya ini memang kakek yang aneh. Dewa Matukeranjang memang menyukai yang setengah baya karena yang setengah baya itu katanya sudah matang, siap pakai dan tak perlu diajari, lain dengan yang masih muda dan kinyis-kinyis. Dan karena ini sudah merupakan kesukaan dan repot kalau bicara tentang yang tidak disukai maka hari itu kebetulan sekali kakek ini mendengar jerit atau lengking kemarahan seorang wanita empat puluhan. Haha, rejeki apa ini? Menjalankan tugas pun mendapat panggilan wanita merdu. Ah, biarlah, ku tengok sebentar dan agaknya sesuatu yang menyenangkan sudah siap di depan mataku kakek ini berkelebat, bergerak menyambar seperti burung dan akhirnya tibalah dia di tempat itu. Sebuah tepian hutan di mana seorang wanita sekitar empat puluhan sedang dikeroyok dan dikelilingi laki-laki tinggi besar, tujuh orang jumlahnya dan tertawalah tujuh laki-laki itu mempermainkan wanita ini. Mereka mengeluarkan kata-kata jerok dan pemimpinnya, seorang laki-laki berpakaian hitam berkali-kali menangkis pedang di tangan wanita itu seraya tangannya yang lain mengusap atau mermas pinggul wanita itu, yang bulat dan masih penuh. Dan ketika pertempuran menjadi tak imbang karena wanita itu terdesak, sementara pedang dan kakinya mulai terhuyung-huyung maka Dewa Matukeranjang mendengarkan percakapan di antara mereka, terkejut melihat sesosok tubuh laki-laki terbujur kaku di luar pertempuran. Haha, menyerahlah, Mien Niu. Kali ini kau pasti tertangkap. Sudahlah, kau ikut aku dan kita akan mendirikan keluarga besar. Keparat, tutup mulutmu wanita itu, yang menangis dan membentak marah berseru keras. Kau jahannam keparat, orang sedat. Kau tak tahu malu dan telah membunuh suamiku. Haha, bukankah pantas? Suamimu tak dapat membuat anak, kalian sudah sepuluh tahun belum juga memiliki keturunan. Lihatlah, aku datang dan kau akan segera melihat hasilnya. Haha, benar yang lain bersorak. Gatwako pandai membuat anak, Mien Niu. Tidak sampai setahun kau pasti mempunyai turunan. Hayo, turutlah kata-kata Gatwako karena sudah lama ia mencintaimu. Keparat, kalian semua bermulut kotor, kering terang dan si wanita yang merah pada menangkis serangan lawannya tiba-tiba terjengkang karena golok di tangan Gatwako, si laki-laki tinggi besar menghantam dengan amat kerasnya, membuat dia roboh dan nyaris saja pedang di tangannya terlepas. Wanita ini menjeret dan melengking bergulingan, meloncat bangun, dikejar dan menangkis lagi dan repotlah keadaannya karena dia sudah benar-benar terdesak. Tujuh lawan mengeroyuknya sekaligus rupanya terlalu berat bagi wanita ini. Maka ketika dia memutar pedangnya namun masih juga kalah kuat maka akhirnya pedangnya terlepas dan menubruklah si tinggi besar itu. Haha, sekarang tertangkap, Mien Niu. Kau roboh dan menyerah di pelukanku wanita itu menjerit, terjengkang dan benar saja sudah roboh bergulingan bersama laki-laki tinggi besar itu. Gatwako, laki-laki ini, mendekap sambil tertawa-tawa. Dia bergulingan membawa wanita itu sambil menciumi dan mengerayangi. Teman-temannya yang lain berhenti dan tertawa-tawa pula. Dan ketika wanita itu mengeluh dan kaget diciumi sana-sini maka pakaiannya dirobek dan mulai dilepas. Tidak, jangan. Bunuhlah aku, orang sedap. Ah, bunuhlah aku. Haha, kau tak mau menurut. Kenapa harus kuikuti kalau kau terus melawan? Tidak, biarlah teman-temanku ini menjadi saksi, Mien Niu. Aku akan meresmikanmu sebagai istriku di tempat ini juga. Haha, gak tuaku sudah tertawa bergelak, beringas dan penuh nafsu dan pucatlah wanita itu oleh pelukan atau dekapan lawan yang kuat. Dia tak berdaya dan sebentar lagi dia akan digagai di situ, diresmikan sebagai istri laki-laki buas ini di depan enam pasang mat laki-laki lain yang menonton. Betapa biadabnya, betapa tak tahu malunya. Dan ketika wanita itu menjerit sambil berteriak-teriak namun tak berdaya maka sebelah celananya mulai direnggut. Brett, enam yang lain bersorak. Mereka tertawa-tawa dan melihat pemimpin mereka sudah merenggut celana itu. Paha yang mulus putih tampak dan enam orang ini mengilar. Dan ketika wanita itu berteriak-teriak namun sebelah celananya lagi ditarik dan dilepas maka tinggallah wanita itu dengan celana dalam yang tipis merangsang. Haha, tarik terus, tuaku. Tarik terus. Kami akan menjadi saksi bahwa wanita ini akan menjadi istrimu. Dewa Matukeranjang terbelalak. Tiba-tiba saja dia akan segera melihat jalannya sebuah pertunjukan menjijikan. Wanita itu akan diperkosa dan si aki tinggi besar sudah menggumuli lawannya itu. Wanita ini kalah kuat karena sebelumnya dia sudah kehabisan tenaga. Dewa Matukeranjang terbelalak dan marah sekali. Dan karena jelek-jelek dia pun bukanlah seorang pemerkosa meskipun dia senang bermain-main dengan wanita cantik maka kakek ini berkelebat dan sebuah jeritan ngeri terdengar di es itu. Lepaskan di ades. Laki-laki itu menjelat. Orang shiga ini terlempar dan berteriaklah laki-laki itu karena tubuhnya tau-tau terangkat naik dan melayang tinggi, jauh terbanting dan kelengar di sana, menguik-nguik, persis babi. Dan ketika enam temannya terkejut karena Dewa Matukeranjang tau-tau berdiri dan sudah membangunkan wanita ini, memberikan pakaiannya dan menyuruh wanita itu mundur maka enam laki-laki jahat yang terbelalak serta kaget itu tiba-tiba meraung dan menerjang gusar, tak mengenal siapa lawannya ini. Keparat, seorang pengacau mengganggu kesenangan kita. Bunuh, serang dia. Dewa Matukeranjang tertawa mengejek. Enam orang itu bergerak cepat menyerangnya, golok dan senjata lain berhamburan dengan amat ganas. Tapi ketika dia berkelebat dan hilang dari pandangan enam orang ini maka semua lawan-lawannya itu kaget karena tak tahu di mana musuh mereka berada. Hei, siluman. Iblis. Mereka memutar tubuh. Mereka sudah celingukan dan mencari ke sana kemari namun kakek itu tak ada di manapun. Tapi ketika mereka membalik karena serangkum angin tau-tau berkesyur mendadak semuanya menjerit. Ketika tau-tau terlempar oleh sebuah tendangan berputar. Kalian pun enyah des-des-des. Semua berteriak. Mereka terguling-guling dan kaget setengah mati. Kakek itu tau-tau muncul di belakang dan mereka pun mendapat hadiah tendangan. Dan ketika mereka bergulingan Mei loncat bangun dan muka mereka pun pucat dengan perasaan gentar. Maka gak tuako, pemimpin mereka sudah hilang kaget dan sakitnya oleh serangan lawan. Dia, Jahanam itu, bunuh si tinggi besar ini hampir tak dapat berkata-kata, geram dan marah oleh rasa gusarnya yang luar biasa. Dia tentu saja juga tak mengenal lawannya itu. Sudah bertahun-tahun Dewa Matukeranjang menyembunyikan diri, di puncak gunung. Maka ketika gak tuako membentak dan geram menyambar goloknya maka laki-laki ini sudah mendahului dan menerjang penuh kemarahan, membangkitkan keberanian teman-temannya dan enam laki-laki itu pun akhirnya maju lagi dengan perasaan sombong. Mereka tak takut lagi apalagi melihat kakek itu tak bersenjata, dua kali hanya memergunakan kaki tangannya sementara mereka pun bertujuh. Tapi begitu mereka bergerak dan menerjang sengit tiba-tiba kakek ini berkelebat dan hilang lagi awas. Teriakan ini terlambat. Muncul seperti siluman atau iblis di siang bolong tiba-tiba gak tuako mendapat tamparan dua kali. Laki-laki itu menjerit dan terlempar, empat giginya rontok. Dan ketika yang lain kaget serta mau menjaga diri tahu-tahu kakek itu tertawa perlahan dan sudah berkelebatan di sekeliling mereka. Lalu ketika mereka tak tahu apa yang terjadi karena bayangan kakek itu tak dapat diikuti mata maka dua belas tamparan sudah susul menyusul mendarat di pelipis mereka. Plak-plak-plak. Orang-orang ini mengaduh. Sekarang mereka ngeri dan bucat memandang kakek lihai itu, empat gigi mereka juga rontok seperti pemimpinnya. Dan ketika mereka ngeri dan gentar serta kaget maka gak tuako, yang tiba-tiba menyadari berhadapan dengan seorang yang amat hebat tiba-tiba memutar tubuhnya melarikan diri. Haha, baru sadar dewa matuk keranjang tertawa geli. Memang seharusnya begitu, tikus-tikus busuk. Atau aku akan membunuh kalian dan bukan hanya gigi yang rontok melainkan nyawa kalian. Tidak wanita di sebelah tiba-tiba melengking. Yang lain boleh lolos, inkong tapi yang satu ini tak boleh melarikan diri, singak pedang di atas tanah tiba-tiba disambar, cepat dan kuat dan tau-tau mengejar punggung si gaktu aku. Laki-laki ini sedang lari tak menghiraukan belakangnya, dia ingin cepat-cepat menjauh isi dewa matuk keranjang. Tapi begitu pedang menyambar dan mengenai punggungnya tiba-tiba laki-laki ini berteriak dan roboh terjerambap. Cep, pedang itu tembus ke dada. Sigak tuaku roboh dan tidak bergerak lagi, tewas karena jantungnya robek dan pecah. Dan ketika yang lain semakin ngeri dan gentar maka masing-masing tunggang langgang dan menyelamatkan diri. Ampun, tobat. Wanita itu menggigil. Kalau saja dia masih mempunyai pedang lagi barangkali tidak akan menimpuk orang-orang itu. Dia menggigil dan melotot memandang sisanya. Tapi begitu teringat dan mementur sosok tubuh suaminya, laki-laki itu, mendadak wanita ini mengguguk dan menubruk mayat itu. Suamiku, orang syiga itu telah kubunuh. Lihatlah, dia terbang ke alam bakar. Dewa matuk keranjang tertegun. Dia tak menyangka timpukan itu tapi akhirnya membiarkan saja. Orang syiga itu memang pantas dibunuh. Perbuatannya tadi yang hampir menggagai dan memperkosa wanita ini memang sepantasnya mendapat hukuman setimpal. Maka menarik napas panjang dan menunduk wajah laki-laki yang terbujur kaku itu tiba-tiba kakek ini bergerak dan menyentuh pundak wanita ini. Suamimu, beb, benar wanita itu tersedak-sedak. Orang syiga itu dan kawan-kawannya membunuhnya, inkong, cuan penolong. Kami dikeroyok tapi kami terdesak, suamiku tewas dan akhirnya aku hampir saja, hampir saja. Tanda petik. Sudahlah, dewa matuk keranjang terharu. Orang yang membunuh suamimu sudahkah bunuh pula, hujin, nyonya. Dan kau tak perlu bersedih. Tapi aku sendiri. Aku sebatang kara. Hektometer, siapa bilang? Di dunia ini orang tak perlu merasa sendiri, hujin. Ada banyak orang lain yang siap membantu dan meringankan penderitaan orang lain. Dan satu di antaranya adalah aku. Wanita itu terkejut. Tiba-tiba saja dia melihat pandang mata lembut dan halus dari dewa matuk keranjang ini. Pandang matuk itu begitu lembut dan halus sehingga serasa menembus ulu hatinya, menyusup dan sudah tinggal di sana tak mau keluar-keluar lagi, lekat dan sudah menjadi miliknya. Dan ketika wanita ini terkejut dan tentu saja merah mukanya tiba-tiba dia mundur dan dewa matuk keranjang menggenggam tangannya. Jangan khawatir, kau tak sendiri. Mundurlah dan biarku urus jenazah suamimu ini. Wanita itu tertegun. Dengan cepat dan amat luar biasa tiba-tiba kakek ini telah menusuk-nusukan kelima jarinya ke tanah, mencongkel dan melempar-lempar tanah yang sebentar kemudian sudah berlubang. Dan ketika jenazah itu siap dimasukkan karena sebuah makam telah dibuat kakek ini maka kakek itu berdiri dan berkata tersenyum. Nah, berilah penghormatan terakhir kepada mendiang suamimu ini. Setelah itu kita pergi. Wanita itu seperti tersehir. Pandang matuk dan sikap dewa matuk keranjang tiba-tiba saja seakan telah membetul semangatnya. Dia mengangguk dan bercucuran air matuk mendengar kata-kata itu. Dan ketika sambil menangis ia menciumi wajah suaminya untuk terakhir kali maka dewa matuk keranjang mengangkat jenazah itu, meletakkannya hati-hati dan ditutuplah lubang kuburan itu. Tak ada tanya atau jawab di S ini. Semuanya berlangsung hikmat dan cermat. Tapi begitu lubang selesai ditutup mendadak wanita ini, yang sejak tadi menahan-nahan tangisnya tiba-tiba roboh terguling dan pingsan. Dewa matuk keranjang tidak terkejut. Dia sudah dapat menduga itu karena wanita biasanya ya memang begitu itu. Lemah menghadapi pukulan batin dan dia cepat menotok serta menolong wanita ini. Sambil mengurut dan berbisik-bisik lembut kakek ini selalu mengagumi tubuh wanita itu, yang memang masih bahenol. Dan ketika wanita itu sadar dan membuka mata maka yang pertama dibisikan kakek ini adalah hiburan. Tak guna menangisi yang mati. Bangkitlah, dan kau memulai sebuah jalan kehidupan yang baru. Ah wanita ini menangis, teringat lagi. Mana bisa, inkong? Mana bisa aku melakukan itu? Aku baru saja kematian suamiku. Aku masih berduka. Hektometer, kalau begitu menangislah lagi. Lepas kedukaanmu itu dan menangislah sepuas-puasmu. Siapa tahu suamimu dapat hidup dan bangkit lagi. Wanita ini terkejut. Tiba-tiba Dewa matuk keranjang menjauh dan duduk tersenyum, menyuruh wanita itu menangis dan tentu saja wanita ini malah tidak menangis. Dia heran dan tercengang oleh sikap dan kata-kata kakek itu, yang memang aneh. Dan ketika dia tertegun dan menjublak di sana, tak dapat berkata-kata maka kakek itu tertawa dan berseru. Hei, kenapa tidak menangis, Ah Jin? Bukankah kau ingin menangis? Ayolah, menangis yang puas dan biar ku tunggu di sini. Wanita itu tiba-tiba tersipu. Untuk pertama kalinya dia tersenyum malu-malu. Kata-kata itu membuatnya geli dan tak terasa tiba-tiba dia tertawa, terkekeh. Tapi ketika dia terkejut dan kaget oleh kekehnya ini mendadak dia berhenti dan merah padam. Haha Dewa matuk keranjang tertawa bergelak. Begitulah seharusnya hidup, Hujin. Tertawa dan bergembira. Kita semua pasti mati, dan orang lain pun juga begitu. Kenapa harus bersedih dan menghadapi peristiwa alam ini dengan kedukaan? Haha, aku jadi ingin tertawa keras-keras kalau ada orang atau wanita yang menangis ditinggal suaminya. Seperti aku pun akan tertawa dan terbahak kalau melihat suami ditinggal istrinya. Wah, bukankah ini lelucon belaka? Hayo, tertawalah, atau kau diam dengan wajar kalau malu untuk tertawa. Wanita ini semburat. Akhirnya dia menahan debar perasaannya yang dakdikduk. Kakek ini aneh, bicaranya seperti orang gila tapi memang benar. Ah, siapakah dia? Dan dia telah diselamatkan luar dalam. Hektometer, kalau saja kakek ini tak datang dan orang shiga itu bersama kawan-kawannya berhasil mempermainkan dan menggagahinya tentu aib. Sepanjang umur akan mengikutinya terus. Dia bergidik dan ngeri oleh bayangan itu. Dan ketika dia bersinar-sinar dan kagum memandang orang gila ini, kakek yang bicaranya tak keruan maka wanita itu cepat berlutut dan teringat bahwa dia berhutang budi, tak usah sakit hati oleh kata-kata gajil itu karena budi kakek itu jauh lebih besar daripada kata-katanya. Maafkan aku, wanita ini gemetar. Kau benar, Inkong. Dan suamiku memang tak mungkin hidup lagi biarpun aku menangis dengan air matu darah. Maaf, siapakah nama Inkong dan bolehkah aku tahu? Wah, kenapa berlutut? Bangkitlah, dan kita bicara yang enak. Wanita ini terkejut. Tiba-tiba angin yang kuat mendorongnya dari bawah. Kakek itu hanya tampak mengangkat tangannya dan dia pun bangkit berdiri. Dan ketika wanita ini terkejut namun juga kagum maka Dewa Matukeranjang bangkit dari duduknya menepuk pundaknya. Aku orang gila, boleh kau kenang itu? Siapa namaku aku sendiri tak tahu. Haha, untuk apa mengenal nama, Hujin? Nama itu kosong belaka, tak ada apa-apanya. Tapi aku ingin mengenal tuan penolongku. Tanda petik. Kau sudah kenal, sudah berhadapan. Untuk apa lagi mengenal aku? Sudahlah, buang sebutan tuan penolong itu. Aku jadi risih karena aku tak ingin mie lepas budi. Apa yang terjadi sudah terjadi dan semuanya itu atas kehendak yang maha kuasa. Nah, kita bercakap-cakap yang enak dan ceritakan siapa dirimu. Aku Mien Niu. Tanda petik. Ya ya, sudah aku tahu itu. Maksudku, bagaimana orang-orang busuk tadi sampai mengganggu mu titik? Mereka itu jahanam nyonya ini tiba-tiba mengepal tinju. Mereka itu bedebah-bedebah terkurtuk, inkong. Mereka. SST, sudah ku bilang agar tidak menyebutku inkong. Kenapa menyebut begitu lagi Dewa Metsukeranjang menegur, memotong. Aku adalah pembela yang lemah dan siapa saja yang sewenang-wenang tentu akan ku hajar. Sudahlah, sebut aku, hektometer. Siapa ya kakek ini garuk-garuk kepala, akhirnya tertawa lebar. Baiklah, boleh kau mengenalku, hujin. Aku orang syitan. Haha, ya, begitu. Syitan. Dan nama lengkap inkong? Wah-wah, inkong lagi. Kenapa pelupa dan bodoh amat? Eh, panggil saja aku Tan Loheng, kakak Tan, hujin. Nama lengkapku aku lupa. Ya, begitu. Tan Loheng, haha. Nyonya ini semiburat merah. Lawan yang tak mau memperkenalkan nama tentu saja membuat dia jengah kalau terlampau mendesak. Orang sudah menolong dirinya dan nama depannya sudah diketahui. Kakek itu eminta agar dia menyebut saja Tan Loheng. Dan karena sebutan itu dianggap cukup pantas karena usia mereka tak berbeda jauh. Maka Nyonya ini menahan debaran hatinya ketika mengangguk dengan senyum malu-malu. Baiklah, Tan Loheng. Lalu bagaimana? Bagaimana apanya? Kau yang bagaimana, karena kau belum habis bercerita. Nyonya ini tertawa. Akhirnya dia menjadi geli dan akrab dengan sahabat barunya ini. Kakek ini kocak dan periang, wataknya begitu gembira dan rupanya selalu riang, terbawalah dia. Dan ketika dia juga tertawa dan kakek itu terbahak maka mereka menjadi akrab satu sama lain dan tiba-tiba saja Nyonya ini tak mempunyai jarak lagi dengan cuan penolongnya itu. Tan Loheng, kau lucu. Agaknya seumur hidupkah selalu periang dan tertawa belaka. Haha, memangnya salahkah itu? Eh, hidup cuma sekali, hujin. Tak guna untuk bersedih atau berduka belaka. Aku memang periang, dan wataku sejak dulu suka fiener. Kau suka fiener? Semua orang ku kira suka. Eh, bukan semua orang yang ku tanya, melainkan dirimu. Sukakah kau dengan fiener? Kau suka dengan yang serba lucu? Heihe, kau aneh, Loheng. Tentu saja aku suka itu. Orang berhumor katanya awet muda. Haha, seperti kau. Wah, kau ini juga awet muda. Ku taksir, HMM, umurmu tak lebih dari 31 tahun? Benar, tak akan lebih Dewa Matukeranjang mulai melancarkan ilmu penakluk wanitanya, memuji dan berseri-seri dan wanita yang bersangkutan tentu saja tertawa merekah. Mien Nyo tak tahu bahwa dia berhadapan dengan seorang jago penakluk wanita, pujian dan umpakan mulai dilancarkan kakek ini, sebuah senjata ampuh. Dan ketika dia menggeleng dan tertawa berkata bahwa umurnya 39, maka Dewa Matukeranjang pura-pura membelalakan Matukeranjang seolah tak percaya. Masa? Kau tak bohong? Ah, tidak. Wajah dan tubuhmu tak menunjukkan setua itu, hujin. Kau baru 31 tahun atau paling banter 32. Aku 39, dan hampir 40. Aku tak bohong dan kau boleh melihat KTPku. Masa kakek ini pasang aksi? Ah, tampaknya tak masuk akal, hujin. Kalau begitu, haha, kau benar-benar rawet muda. Sengnyonya masuk perangkap. Dewa Matukeranjang sudah memuji mujahnya dan pandai benar kakek ini mengambil hati. Kalau Fang Fang ada di situ tentu dia akan melihat. Betapa lihianya gurunya ini mengumpak dan menyanjung-nyanjung sinyonya, yang kini sudah menjadi janda. Dan ketika semuanya itu tentu saja membuat hati sinyonya senang dan sebentar kemudian nyonya ini sudah melupakan kematian suaminya maka Dewa Matukeranjang tiba-tiba berkelebat dan bergerak ke kiri. Hei, aku lupa. Sengnyonya terkejut. Kakek itu menghilang tapi tak lama kemudian sudah muncul di balik batu besar, tadi kakek itu bergerak dan berkelebat ke arah batu besar itu. Nyonya ini tak dapat mengikuti dan tentu saja dia tersentak. Namun ketika kakek itu muncul dan membawa seekor kelinci gemuk yang tadi ditangkap dan disambarnya maka kakek itu berkata sambil tertawa-tawa. Aku lupa bahwa kau tentu lapar. Habis bertempur tentu sudah menguras tenaga. Nah, maukah kau memanggangnya, hajin? Nah, ini makanan bergizi. Nyonya itu kagum. Dia tak tahu bahwa semua yang dilakukan Dewa Matukeranjang adalah sesuai teknik menaklukan wanita. Pertama tentu saja memuji mujahnya dan kedua adalah memancing rasa kagum yang besar. Kalau laki-laki dapat melakukan dua hal itu maka untuk selanjutnya wanita akan mudah digenggam, begitulah teori kakek ini. Dan ketika benar saja wanita itu terkejut dan kagum melihat kehebatan si kakek yang pandai menghilang dan cepat muncul kembali maka dia sudah menerima kelinci gemuk itu yang kepalanya ternyata sudah pecah di sentil kuku jari si kakek. Wah, gemuk sekali, dan gerakanmu luar biasa cepat. Waduh, hebat, loh Heng. Hebat dan mengagumkan. Ah, kau benar. Aku sudah lapar dan perutku berkeruyuk sinyonya menerima, cepat memuji dan memang dia kagum akan kelihayan kakek ini. Tadi merobohkan gak tuaku dan teman-temannya demikian mudah sekarang pun mampu menangkap. Seekor kelinci gemuk yang dia sendiri tak tahu kapan datangnya. Agaknya kakek itu tahu dari tajamnya pendengaran, bukti betapa hebatnya kakek ini. Dan ketika Dewa Matsukeranjang tertawa dan menyerahkan tangkapannya maka kakek ini mengangguk dan menghilang lagi, berkata akan mencari kayu-kayu kering dan benar saja tak ilama kemudian di situ sudah terkumpuli setumpuk kayu bakar. Dan ketika kakek itu membantu si janda cantik untuk menguliti dan membersihkan kelinci ini maka tak lama kemudian bau sedap kelinci panggang sudah menusuk hidung. Haha, lezat. Wow, tanganmu pun terampil sekali meracik bumbu. Ah ah, perutku pun berkeruyuk si kakek memuji bau masakan sinyonya, ganti membolak balik daging di atas api dan senanglah sinyonya dipuji habis-habisan. Tadi tentang kemudaannya yang masih awet dan penuh pesona dan sekarang kehebatan jari-jarinya meracik bumbu. Wanita mana tak senang dipuji lahir batin. Maka ketika wanita itu terkekeh dan melihat ada yang matang sepotong maka cepat dia menyambar itu dan menyerahkannya pada si Dewa Matukeranjang. Loheng rasakan sepotong. Barangkali masih ada yang kurang. Haha, kurang bagaimana, Hujin? Diserahkan oleh jari-jari yang halus dan lentik macam tanganmu ini saja tiba-tiba semua masakan seolah sudah menjadi sedap. Wah, benar sedap. Luar biasa, wow. Terima kasih telah menonton!